Beredar foto yang memperlihatkan empat pria berpakaian seragam keki yang sedang mencari sinyal internet viral di media sosial, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Diketahui, mereka mencari sinyal internet di salah satu pondok warga. Foto tersebut viral setelah diunggah oleh akun Facebook Pegri Flow Team pada Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Dan setelah ditelusuri, mereka adalah guru dan operator di sekolah dasar SD Negeri Demondei, Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulu Mado, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dilansir dari Kompas.com, Kepala SD Negeri Demondei, Alosius Doni, 42, membenarkan bahwa foto empat orang yang ada dalam foto tersebut adalah para pengajar di sekolahnya. Iya betul mereka adalah guru di sekolah saya. Keempatnya itu, yakni Larry, Wenz, Ansel, dan seorang operator bernama Ellie, kata Alosius dikutip dari Kompas.com, Jumat. Lebih lanjut, Alosius mengatakan pada Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022, pagi, keempatnya meminta izin untuk pergi mencari sinyal. Sebab, hari itu jadwal bagi mereka melakukan instalasi mandiri seleksi akademik peserta pendidikan profesi guru, PPG, dalam jabatan. Saya memberi izin, apalagi jaringan di sini sangat susah. Hanya ada di tempat-tempat tertentu, terangnya. Bahkan, Alosius juga ikut serta bersama mereka untuk sekadar merasakan bagaimana sulitnya mencari sinyal internet. Sekitar 200 meter dari sekolah, kami tiba di tempat itu. Di salah satu kebun yang tidak terurus. Kami masuk di sebuah pondok yang reyot, jelasnya. Di sana, mereka mulai menghidupkan handphone dan mencari sinyal di sekitar dinding pondok. Kalau tidak seperti itu, pasti semua urusan akan terbengkalai. Sekitar 10 tahun, kami mengalami kesulitan jaringan internet, terangnya. Kesulitan jaringan, kata Alosius, membuat mereka kesulitan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring di sekolah. Bahkan para siswa dan guru terpaksa mencari sinyal di tempat tertentu yang bisa akses internet. Kami harus mencari titik-titik sinyal, tetapi berada di kebun, bahkan di hutan. Menurutnya, akses internet di wilayah itu sangat lancar sejak menara telekomunikasi yang dibangun di Banyona mulai diuji coba untuk pengoperasian. Namun, setelah dua minggu beroperasi, ada perbaikan menara telekomunikasi yang mengakibatkan sinyal hilang sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!